Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami di Michael Chandra Luhan Biasa Dan topik kita masih sang pecetak bintang olahraga Dan harus sumber sayang akan saya undang ini adalah Seorang yang melahirkan atau mencetak manusia-manusia kuat Yaitu manusia yang mampu mengangkat beban lebih dari 100 kg Wow Dan dia adalah pelatih cabang olahraga angkat besi Yaitu Dirja Wiharja Sebelum kita undang bergabung bersama kita Kita lihat dulu keseriannya Ini dia Intro Dirja Wiharja Pria kelahiran Jakarta 10 Agustus 1966 ini Adalah sosok dibalik kesuksesan para bintang di cabang olahraga angkat besi Sebut saja Sri Wahyuni yang meraih mendali perak pada Olimpiade 2016 Dan Eko Yuli Irawan sipi abad mendali emas di kejuaraan dunia tahun 2019 di Tiongkok Prestasi para atlet itu adalah buah dari kedisiplinan yang diterapkan Dirja Mendidik ala Dirja Bukan semata pada sesi latihan Tapi juga hingga keasupan nutrisi para atlet binaannya Dirja dan dunia angkat besi memang tidak bisa dipisahkan Ia besar dari keluarga atlet angkat besi Didalui kakaknya Hadi Wiharja Dirja juga kemudian menjadi atlet angkat besi Dirja bahkan sempat meraih mendali perunggu di Asian Games ke-10 Di Korea Selatan tahun 1986 Hingga akhirnya di tahun 2003 Bapak bagi tiga anak ini Menjadi pelatih angkat besi nasional Sekarang bantu saya berikan teman-teman paling meriah untuk Dirja Wiharja Kos Dirja mungkin kita pengen tahu nih Apa kesulitan atau tantangan terberat melatih atlet angkat besi Karena mengingatkan atlet angkat besi kan Gak berhadapan dengan lawannya ya Sendiri gitu Yang jelas kita dengan atlet ini selalu sering komunikasi Dan sering kita berdiskuti Tentang apa gimana itu di atas panggung Kemudian waktu latihan dia bagaimana Dan apa kita lebih memfokuskan dia Lebih percaya dirinya lebih yakin gitu Lebih fokus di atas panggung yang Yang ngangkat dia sendiri kita gak bisa bantu Dan jelas kita meningkatkan kepercayaan diri dia dengan cara ya diskusi setelah latihan Kemudian setelah latihan juga kita lebih banyak diskusi Nah sebagai coach atau pelatih kan berhasil menyatak atlet-atlet yang berprestasi Bahkan tingkat internasional Apakah ini juga salah satu mimpi dari coach atau memang ini mimpi waktu coach jadi atlet nih? Yang jelas ini salah satu itu ya mimpi saya Setelah saya pensiun jadi atlet Ingin menjadi pelatih itu dengan Dengan apa Mimpi ya mencetak atlet-atlet dunia seperti Yang dulu kan ada Lisa Coach mungkin bisa bantu menjelaskan perbedaan dulu Atlet-atlet zaman dulu sama sekarang itu apa sih? Yang perbedaannya sangat penyolok ya Ya kalau atlet sekarang kan banyak nih kita melatih yang salah satunya yang tadi Tantangannya kan bagaimana dia buat fokus Sekarang kan orang atlet sekarang mungkin Buang angkat besi selfie dulu gitu Selfie dulu ya jejet ya ini harus dikurangin Dan itu kita pantau kemarin nggak kita diskusi dengan psikologi ini Bagaimana mengurangi kebiasaan si atlet ini kan Bagaimana Anda menjaga agar atlet tetap patuh atau taat dengan berat badan mereka? Sekarang juga atlet terutama udah level-level Eko Yuli Rawan itu sudah mengerti gitu Di mana dia waktu tidur, mau tidur dia timbang badan Misalkan 60,1 Ntar bangun tidur timbang badan lagi Jadi dia 60,1 ntar bangun tidur dia 59,9 Berarti berapa on? 3 on Nah itu udah diatakan Oh kalau hari pertama saya menjelang pertandingan over 2 kilo Hari pertama turun 3 on Hari kedua berapa? Jadi udah di maintain sekian Begitulah lebih baik Oke luar biasa Nah ini ada juga atlet yang tengah dibina oleh Coach Dirja Betul? Atlet muda Yaitu namanya Windy Cantika Bagaimana progresnya dia? Ya progresnya yang jelas kita kan mencari bibit-bibit kan Kita kan tidak harus tergantung Eko dan Sri Harus regenerasi begitu Harus regenerasi begitu Saya udah lihat mahasiswa-mahasiswa cantik gitu ya Nah ini cantik-cantik kenapa milih olahraga angkat besi? Karena kan dulu mama juga di atlet jarak dunia Jadi diajakin mama gitu Sekarang latihannya seperti apa? Yang diterapkan oleh Coach Dirja ke Cantika Kalau itu kan dari kekurangannya ya Dari tiap tanding itu Cantika selalu kurangi itu di clean Jadi Cantika cleannya gak bisa bangun Mungkin dibanyakin Kayak squatnya kayak gitu sama Pak Dirja gitu Kayak hamstringnya dikuatin kayak gitu Bagaimana menjaga stabilitas emosi? Kan di usia relatif muda kan Ya kadang-kadang gak ya? Moody, mood swing dan lain sebagainya Nah di usia-usia ini memang Lagi seneng-seneng main kesana kesini ya Ya kalau mau Bandel gak sih ini? Bandel gak? Enggak bandel Enggak bandel ya Yang jelas ya harus Apa kita mengejar sesuatu ya harus lebih fokus Dan kita harus ada yang dibayar gitu Yang dibayar ya mungkin ya Dengan kita waktu kita Mau prestasi lebih baik ya Besok angkatnya mau naik Kita mesti recover yang baik Kondisi istirahat yang baik ya Lakukan itu Kalau enggak ya Gak mungkin dapet prestasi gitu ya Luar biasa thank you Coach Dirja Nah sekarang saya mau ngajak main game Coach Dirja dan Cantika Yuk Kalau biasanya Kita mau angkat berat Sesuatu yang lebih berat lagi Iya Karena kalau angkat besi udah biasa Kita angkat rumah nanti Enggak deh Enggak mungkin Enggak kuat juga Kita angkat sesuatu yang berat Bola pimpong Iya Jadi ini ada bola pimpong banyak banget Dan waktu 15 detik Tugasnya adalah Memantulkan Bola pimpong ini Sehingga masuk ke salah satu gelas ini Siap? Siap Yang paling banyak Banyak boleh ya Boleh Terserah Siapa tau probabilitasnya semuanya banyak ya Boleh 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 Asal dalam waktu 15 detik ya Kita mulai dengan Coach Dirja terlebih dahulu Enggak pemanasan dulu Pemanasan Terus ya Maser aja Tiga Dua Satu Mulai Masuk satu Ayo Coach Dua Ya Ya Lima Empat Tiga Dua Wow Kita hitung ya Coach Lumayan juga Coach Satu Dua Tiga Empat Lima Empat 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 Tiga Tiga Satu, ini enggak ya, tadi jatuh ya, dua, tiga, empat, wah, ternyata pengalaman membuktikan ya kalau Coach Udi ya, sini Coach, kira-kira target ke depan Coach, selain Catika, adakah target ke depan? Target ke depan ya, kita mempersiapkan atlet, nanti mengikuti bapak kualifikasi olimpik di Thailand pada bulan September, mudah-mudahan nanti banyak atlet Indonesia yang lolos. Kita doakan bersama ya, tepat tangan buat Coach Virja, dan juga Catika, dan saya juga ingin mengunang Coach-Coast lain, Coach Harry, Coach Annie, dan atlet-atlet luar biasa, Chandra Wijaya, dan juga Zori. Ini kita juga pengen tahu, kalau tadi targetnya September, kalau Coach Annie, target ke depan apa nih, Coach? Ya, targetnya memperbaiki waktu yang kemarin. Kemarin ya? Iya. Kita doakan, Coach, semoga berhasil. Mungkin untuk Coach Harry? Di Bulu Tangkis, jadi kita tim Bulu Tangkis Indonesia seluruh dunia untuk mengikuti salah satu kualifikasi untuk Olympic Point Olympic. Amin. Kita doakan supaya bisa lolos kualifikasi, betul? Betul. Kita harapan kita, semoga apa yang dikerjakan oleh Coach-Coast ini bisa mencetak atlet-atlet berprestasi, dan tentunya mengharumkan nama Indonesia dunia internasional. Amin. Dan semoga acara ini menginspirasi Anda semua dengan apa yang kami hadirkan di Michael Chandra Luar Biasa. Jika Anda ingin menaksikan episode-episode lainnya, Anda bisa kunjungi ke YouTube channel kami dengan keyword Michael Chandra Luar Biasa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi terus saksikan Michael Chandra Luar Biasa. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach.